Hai hari-hari GTA RP nyeburin mobil pinjeman engine break ya lo aja yang pakai Bang enggak sini-sini ngopi sini ngopi menjauh lebih jauh aja misalnya penutup kita dari ujung-ujung sono setelah udah sampai ini ke jebatan kayak 340 sampai ini langsung set 340 serius coba aja jadi ceritanya gua disuruh nyobain mobil salah satu montir di paleto mobil single-seater ini katanya punya nafas panjang bisa sampai 340 km kita test bro menampil 300 sini mobil gile nafasnya panjang banget nggak bisa habis gasnya dari sini gua udah ngerasa nggak nyaman dan handlingnya itu sangat-sangat nggak nempel ke aspal gua ngerasa ini bakalan melintir ataupun gua bakal loncat kenceng bro mobilnya bro mobil orang bengkel ke bawah nih bro 239 cuy gue belum dapetin sampai 400 sih ada 330 nih bisa dapet apa gua mengendarainya kurang GG dan disinilah awal mula tragedi gua mau gas pol mobil ini dari jembatan sampai balik ke paleto namun ini yang terjadi tragedi dari sini gua bejek gasnya sampai ujung jembatan tapi gua nggak mengira di depan ada belokan ke kiri anjing mobil menabrak tembok dan kebalik gua pun kebanting ke pantai dan mobil kecebur ke pantai hancur lebur dan gua pun koma enggak lama mobil pinjaman gua juga hilang karena hancur total mobil pinjaman malah diceburin karena nggak mungkin nunggu dokter jadi gua respawn aja pakai mantra kena kos yang lumayan masih belum tahu bakal ngomong apa ke Bang Wang Xiong memandang pantai melihat mobil pinjaman yang hilang mana mobilnya ya aduh pusing-pusing ketawa juga sih bisa nabrak gila gua keras di jembatan bro anjing gua keras di jembatan bro gua bilang apa ke orangnya nih kocak nih anjing lu denger nggak teriakan gua tadi anjing anjing ah kocak sih tadi kalau gua ini berujung maut anjing 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 wongsi kocek-kocek terguair-guair mobil lu cemurin ke laut kenceng banget parah ada yang ngeliat kan ya aman aja kan gue ya ga ada yang ngeliat kan ga ada yang ngeliat kan gue anjir bayar 800 gue naik sepeda dong gue ampun naik sepeda bro akhirnya gue pun balik ke bengkel naik sepeda aku bersalah ke bang wongsiung kalo kalian mau tau kelanjutannya komen dibawah kelanjutannya gimana mobilnya gimana tolong komen amin amin abone